oke selamat datang di channel saya di green wombat, kali ini saya akan melanjutkan bab 3 jadi agak delay gitu videonya untuk yang bab 2 sama, bukan bab 2 tapi part 2 sama part 3 karena memang kemarin setelah gue dengerin yang part pertama gue masih harus merubah bahasa yang harus gue gunakan jadi sama dengan aturan part 2, part 2 itu gue pake kalimat ignition dan combustion jadi gue gak bakal translate itu ke bahasa indonesia karena kalo di bahasa indonesia kan dua-duanya adalah apa namanya pembakaran gitu loh jadi saat gue bilang timing pengapian atau timing pembakaran yang gue maksud itu awalnya di video pertama itu combustion not ignition gitu ini gue agak set yang sedikit berbeda gitu ya di belakang gue motor-motor gue nih tempat motor gue disimpan karena biasanya set yang kemarin di agak sebelah sana ternyata pencahayaannya kurang gitu walaupun udah pake lampu ternyata malah ada ini ini gue coba recording siang-siang atapnya gak kebuka sih cuma memang ini gitu jadi gue udah bandingin kualitas videonya kurang gue gak tau cara ininya kalo pake, kemarin ada yang nyaranin katanya pake lighting semacam apa lampu yang bulet gitu atau kayak lampu studio gitu bukan yang gak mau ya cuma gue harus directing cahayanya itu bener-bener dari atas ke posisi ini, whiteboard gue gak keganggu gitu mungkin terdepannya gue bakal coba pake blackboard gitu cuma kalo pake blackboard berarti kalo ada gangguan atau gimana makin-makin ribet gitu jadi itu ya kenapa gue gak apa namanya pake lighting gitu karena lampu biasa aja lightingnya kena pantulan disini tuh ini banget gitu oke, jadi kalo di part 2 itu bahasnya tentang timing, ignition, dan combustion jadi yang kemarin gue bahas itu dua antara timing ignition dan timing combustion dan karena ini masih berada di rana cylinder head ini gue jadiin satu pembahasan gue gak tau ya, part itu belum gue upload jadi gue gak tau itu judulnya apa, gue gak bisa reference ke judulnya karena belum gue upload, masih di dalam, masih di render gitu jadi gak bisa gue sebutin, pokoknya part 2 nya ini, ya ini part 3 part 3 juga gue gak tau entah judulnya apa oke, lanjut ya jadi sekarang main fokusnya ada di seputaran camshaft dan valve jadi pertama itu gue bakal refreshing ya, refreshing materi sebelumnya yaitu, apa namanya, dari kemarin kita udah bahas soal timing entah itu ignition, entah itu combustion terus kemudian membahasan tentang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 nah, untuk ini, ini untuk sesi out jadi saat clap out itu ada di stroke keempat di stroke keempat dan prosesnya berarti antara kuadran ketiga dan kuadran keempat gitu loh, jadi ini, ini lagi visualisasi gitu kan nah ini, balik lagi ya, konsepnya apa namanya, udara itu mengandung dari tekanan tinggi ke tekanan rendah nah, jadi bukan karena pistonnya dorong ke atas, bukan gitu sekaligun pistonnya dibalik ke bawah gitu ya, dia akan tetep keluar atau gimana, gimana, gimana dia bakal tetep keluar karena ini udaranya panas gitu loh karena udaranya panas, berarti T nya tinggi, semakin tinggi T atau suhu gitu ya artinya P atau pressure itu akan semakin tinggi gitu loh dan sebaliknya, eh ya betul sekali ya betul sekali jadi semakin tinggi T, maka itu udah dinamis ya, semakin tinggi T ya, sebenernya semakin tinggi T atau suhu, semakin tinggi juga pressure ya gitu nah, oke yang paling dilihat disini adalah ini ya dua ini ya nah, terus kemudian di kuadran 1 dan 2 di stroke pertama itu ada proses ini ya, saat clap in nya kebuka gitu nah, memang untuk mesin-mesin yang high performance atau performance oriented dia biasanya suka ada overlap antara clap in dan clap out dimana clap out masih terbuka clap in sudah membuka gitu loh makanya itu butuh perhitungan yang presisi dimana dia memperhitungkan bahwa udaranya itu bener-bener mendekati mendekati 0 RPM gitu atau pressure dalam mesin itu dia sudah lebih kecil jadi bukannya tidak mungkin ya bukannya tidak mungkin gitu tapi dia harus bisa memperhitungkan antara pressure dalam mesin makanya gua bilang itu gua pembahasan gua perhitungan mesin gua gak bergantung sama compression ratio tapi gua berhitung dari pressure dalam chamber gitu loh jadi, saat pressure dalam chamber lu itu misalnya dalam derajat tertentu ya, jadi dalam derajat tertentu dia sudah mendekati 0 atau tepatnya lebih sedikit daripada nilai di udara bebas gitu atau rata-rata di satu atmosfer dia bisa aja gitu loh jadi clap outnya kebuka ya, clap outnya masih kebuka terus clap innya kebuka gitu walaupun belum maksimal gitu jadi dua-duanya kebuka dan udara itu masuk dan dia gak ada udara balik gitu jadi udara dari mesin ini gak ada yang kebalik gitu tinggal nilainya berapa segala macam itu bisa diperhitungkan lagi gitu walaupun sebenarnya udara dari bekas bekas dari kebukaan itu udara yang kurang sehat untuk mesin gitu, tapi bisa nah, biasanya itu untuk mesin-mesin dengan RPM yang tinggi dengan tekanan adalah mesin yang tinggi cuman untuk harian biasanya gak walaupun ada overlap dia gak akan terlalu ekstrim oke jadi ini flashback gitu ya dan gua menjelaskan kalau nanti ada yang komen buktinya ada yang overlap ya memang ada gua juga kemarin menyebutkan ada tapi itu untuk performance oriented gitu atau siklus lain ya siklus lain namanya Atkinson dia mesin patak ya ini sekilas aja ya ada namanya siklus namanya siklus Atkinson gitu ya mirip dengan siklus patak biasa Oto punyinya Oto cuman eh Oto tuh patak ya gua lupa pokoknya dia siklus patak biasa gitu ya tapi biasanya dia multi silinder saat ini udara ini kebuka gitu ya dia gak keluar semua terus dia malah masukin udara itu ke silinder sebelahnya itu namanya dan dia panjang yang inginnya juga lebih 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 panjang gitu jadi tekanan dalam mesinnya itu gak dibuat benar-benar hampa gitu jadi itu memang bukan buat performance oriented itu mesin untuk mengejar efisiensi gitu efisiensi mileage ya maksud gua mileage tuh dalam satu liter dia dapat berapa kilometer gitu itu udah ada yang pakai kalau gak salah Toyota udah ada gitu nah oke kemudian masuk ke pembahasan cam ya ini yang agak rudet gitu ya jadi gua gak bakal ngulang banyak gitu ya tapi intinya cam itu putarnya tidak sama dengan putaran mesin gitu ya tapi memang putaran cam bergantung sama putaran mesin ada rasionya gitu yang paling umum adalah 2 banding 1 dimana 2 putaran RPM sama dengan 1 putaran camsop gitu untuk mesin 4 ya 4 tak sih ada sih 5 tak cuman gua ini oke nah cam ya ini gua gambarkan dengan simple ya camnya dengan simple sekali gitu ya ini ada baseline ya baseline ya baseline dari camsop itu sendiri kemudian ada liftnya kita bisa lihat ya liftnya ini ada ada perbedaan gitu ya antar tinggi yang di ini sama yang ini nah ini gua tau ya gambar cam itu gak sesimple ini gitu ya seharusnya masih ada gate valve gitu ya terus kalau misalnya dia SOHC berarti ada roller 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 kalau di OACC ada sim simang gitu ya atau 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 tap gitu ya terus ada juga ada lifters gitu kalau misalnya di roll ko nah kalau misalnya apa namanya untuk yang apa namanya lift lifters gitu itu ada di ada juga yang pake di del hc roller roller rocker arquam gitu ya jadi macem macem gitu RRA pun macam macem gitu nah ini gua bakal gambarkan secara simple ini ada tabnya gitu ya ini adailda고요 ini batang leadnya gitu ya dan ini kepala tab gitu jadi saat dia berputar dia akan ada posisi dimana dia baru masuk liftnya sekian per 0, sekian mili hitungannya kemudian dia terdorong ke bawah dan itu akan mendorong ya macam-macam sih ada yang pakai tag makanya yang disebut dengan direct tag ada yang kemudian mendorong dia rocker arm makanya yang disebut roller rocker arm dan lain sebagainya gitu jadi dia akan mendorong ke bawah bukan ke bawah ya tapi ke arah chamber gitu ya kemudian gapnya aku buka gitu nah liftnya lift cam ini yang dimaksud dengan lift itu jarak antara baseline ya baseline dia dengan travel travel dari si apa namanya clap itu sama jaraknya itu sama nah kemudian untuk energi baliknya itu dia pakai biar clap itu balik ya maksudnya biar clap itu balik saat dia puternya ini udah mulai turun dari peak liftnya itu dia pakai pair gue tau ini gak ada langsung disini biasanya ada guide valve nya gitu jadi pair itu gak sepanjang ini biasanya pair itu agak pendek untuk efisiensi dengan alasan efisiensi ini biasanya disini ada guide valve nya itu cuma gue karena ruangnya ter ruangnya ini terbatas jadi gue buat visualisasi gak gue sangkutin sama guide valve jadi dia dorong ke atas gitu loh nah yang harus diperhatikan disini pertama lift cam nya itu untuk apa karena balik lagi semakin tinggi lift cam berarti kan dia untuk memperlancar apa namanya udara gitu ya masuk ke dalam chamber gitu sama dengan lebar lebar cam nya juga lebar kepala sorry bukan cam valve dia juga sama peruntukannya sama gitu nah saat lift cam nya tinggi bukan berarti overlap nya tinggi enggak gitu yang dibilang overlap itu berarti kalau misalnya saat sudutnya disatukan antara in dan out itu dia ada persinggungan gitu loh nah sudut apa namanya lift cam yang tinggi pun bisa dikatakan enggak sempurna gitu ya karena artinya dia punya stress yang cukup tinggi gitu ya saat-saat saat penggunaan gitu lift cam nya sangat tinggi gitu apalagi semakin tinggi lift nya berarti profile ini nya juga akan semakin kurus gitu jadi seharusnya dibarengin dengan baseline yang cukup tebal gitu jadi diperhitungkan juga gitu nanti clearance nya berapa gitu jadi kita menghitungnya itu saat clap in dan clap out terbuka terus nanti derajatnya ingat ya derajatnya berapa jadi kita perhitungkan dulu nih rasionya berapa misalnya rasionya biar gampang hitungnya 2 banding 1 deh nah terus misalnya piston itu udah masuk kita anggap ngitung out dulu deh out nya berapa gitu nah piston itu udah masuk di apa namanya sekian sekian gitu ya sekian sekian apa namanya tema eh tema apa minus sekian tema misalnya gitu berarti harusnya lift cam nya itu nutup di berapa derajat gitu atau kebukanya berapa biasanya kalau waktu itu yang pentingan adalah dia terbukanya berapa gitu ya bukan ketuknya berapa nah saat in ini yang yang agak krusial gitu karena timing ignition ini ignition ya bukan combustion timing ignition itu kan balik lagi ya dia dia biasanya ada ada apa namanya dia sebelum gitu nah ada kemungkinan juga clap in itu dibuka sebelum eh apa namanya clap itu eh bukan clap ya piston itu turun bisa gitu tujuannya apa ya itu tadi gitu loh karena karena out nya memang untuk performa yang tinggi gitu ya dan dia sudah memperhitungkan bahwa tekanan dalam chamber itu sudah mendekati di bawah sudah di bawah 1 atau di bawah biasanya sih perhitungan normalnya di bawah 0,5 0,4 dia sudah berani buka karena udaranya akan terbuang tetap akan terbuang gitu jadi gak ada gak ada bilang kalau misalnya dua-duanya terbuka gini jadi akan balik ke sini enggak gitu karena tekanannya beda gitu tekanan dari sini udara dari sini fluid dari sini tetap lebih tinggi daripada tekanan yang ada di dalam chamber makanya dia tetap mengalir ke arah crack out nah untuk mesin yang performa tinggi bisa jadi clap in nya terbuka mulai terbuka tapi tidak maksimal mulut tidak maksimal saat clap pistol nya itu belum sampai TMA jadi minus TMA gitu loh memang biasanya kecil gitu ya biasanya kecil biasanya cuma sampai sekitar sini gitu biasanya sangat kecil gitu tapi itu bisa aja gitu itu bisa terjadi gitu loh mulai terbuka terbuka gitu kan dan akhirnya itu harus diperhitungkan liftnya di sini berapa liftnya di sini berapa jadi lift itu bukan hanya dihitung di sini tapi lift dari sini juga diperhitungkan apakah cap nya itu akan valve nya itu akan kayak clap sorry clap nya itu akan bertabarangan dengan piston atau enggak gitu nah terus untuk soal kerenggangan gitu ya kerenggangan clap yang terpenting adalah tidak terlalu menekan gitu tidak terlalu menekan tidak terlalu menekan tidak terlalu longgar gitu karena kalau dia terlalu longgar kalau misalnya di SOHC terus setelannya terlalu ini ya dia akan ada beban di rocker arm gitu tapi juga tidak terlalu longgar gitu karena kalau terlalu longgar berarti nanti ada ada apa namanya momentum yang tersimpan dan akhirnya dia tergerus sendiri gitu jadi kalau terlalu longgar kayak misalnya contoh gua lupa ya namanya apa ya jadi kalau bahasa biasanya itu kayak kumacan apalah yang bentuknya itu bulat kecil gitu loh dia akan build up tension dan biasanya pecah gitu karena dia terlalu ini kan gitu terlalu momentumnya terlalu tinggi gitu loh jadi biasanya nanti dibuku manualnya bukan manual untuk user ya tapi manual untuk mekanik biasanya dia ditulis gitu kerenggangan clap sekian sampai sekian gitu sama dengan ukuran sim simnya ketebalannya sekian kerenggangan sekian kalau sudah kurang dari segitu berarti harus ganti gitu kan kalau misalnya masih yaudah gitu tinggal di setel aja gitu paling untuk tambahannya lagi ya untuk ngejar performa itu perhitungannya sangat rumit jadi coba kalau misalnya lagi tuning dalam mesin gitu ya itu gak cuma diperhitungkan oh pas diputer pakai tangan dia gak kena gitu jadi gak begitu gitu karena ada namanya floating gitu ya floating itu saat clap in jadi clap in itu masih atau bukan in ya enggak mesti in tapi ada in sama gitu jadi kecepatan baliknya atau kekuatan pairnya kekuatan pair clap ya itu kurang 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 tinggi gitu jadi elastisitasnya itu kurang bukan elastisitas apa resistent apa ya gue lupa namanya jadi pair itu ada ada gayanya jadi pokoknya itu lah gaya pegasnya gaya pegasnya itu kurang sehingga apa namanya clapnya itu masih belum nutup sementara piston itu udah naik gitu loh karena kekuatan pairnya itu kurang jadi banyak mekanik yang mengakali dengan danti pair yang lebih kuat banyak mekanik yang mengakali bahkan ada yang pakai ring ring-ring gitu loh itu tetap ada resikonya gitu jadi kalau pakai ring ada kemungkinan dia gak balance dan akhirnya ya bisa bisa ada stress ada tension dan segala macemnya gitu kalau misalnya dia apa namanya pair yang lebih kuat juga sama gitu ya karena kalau pair yang lebih kuat berarti kalau dia pakai rocker arm atau pakai rocker arm berarti rocker arm nya ditekannya juga lebih kuat gitu kalau dia direct tap berarti tap nya yang bulat itu yang agak silindri itu berarti dia juga ditekan lebih kuat juga gitu loh jadi agak rumit ya gitu tapi konsepnya seperti itu gitu ya kalau misalnya memang mau build performance jangan-jangan cuma di cek saat kita nge-dial atau saat kita munter-munterin crown shaft gitu ya tapi kalau bisa sih di cek dari biasanya pabrik itu ngasih spesifikasi gayanya berapa gitu gaya pukasi berapa terus itu bisa dikonversi dengan kecepatannya berapa gitu jadi kecepatan dia membukanya berapa dan harus diingat yang namanya pair itu pasti ada ada masa waktu pakai nya jadi saat dia sudah lemah pair nya nah itu udah berisiko sekali gitu apalagi ngontor-ngontor kayak gini nih ini udah gak tau berapa kali floating gitu ya ini materinya cukup panjang durasinya udah 18 menit untuk video selanjutnya gue gak tau apa yang masih berkenaan dengan mesin mungkin gue bakal ngebahas soal yang lain soal mungkin gue bakal ngebahas kenal pot atau apa gue gak tau bisa-bisa request juga gitu ya oke ada version gaming mau ngomong gak? mau tidur lagi oke sekian dari gue Green Mumpad out kemudian kemudian kemudian